betul 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 tapi investasi kabel itu besar banget sih apa? ada yang palsu gak? oh iya ada yang palsu gak tapi? bener tuh pertanyaan bagus nih kalau palsu mungkin insya Allah gak ada ya? insya Allah gak ada itu bisa kita buktikan nanti pertemanan ini namanya menandakan bahwa Pplus dengan Sumberia itu hubungan kerjasamanya hubungan kerjasamanya jadi kayaknya spikoda ketuker sering terjadi lah hal-hal celugin hahaha oke disini semua jadi sekarang kita akan gerebut sampai tuntas gak ada sisanya pas banget ini mas ini udah ada yang nangkring disini ini lagi diapain mas tadi mas? lagi di tes sih satu persatu hari ini soalnya lagi jadwal buat pengecekan speaker kebetulan sama tim mau dibawa berangkat? jadi beberapa mau event yang berikutnya dateng jadi udah siap barang-barangnya tapi ini menarik nih ini buat orang son-son jawa timur boleh liat ini queue itu gini jadi dia ada horornya disini ini dnb lho paling ntar ditiru nih abis ini ada customer oh udah pernah ketemu kok kayaknya nih modelnya kayak gini nih ya? pokoknya kalau misalkan niru boleh yang penting ada logo dnb aja ditiru aja begini kan? ini ada berapa box masih punya q1? total 28 ya 28 full range nya ya sub nya ada sub nya ada sekitar 18 kurang lebih 18 ini di drive nya masih pake d12 punya berapa total d12? itu banyaknya gak hafal sih tapi kurang lebih hampir sekitar 40 kali ya d12 itu karena kita banyak kan konfigurasi nya gak cuma di queue kan? ada j juga ada t juga oh iya di j dulu pake d12 betul ada t juga terus kita ada s-series s-series yang kecil-kecil kita juga ada 8s kita punya nya 6s 6s 5s kita juga ada terus yang sub kecilnya ada terus kita ada b2 yang sub infranya c-series zaman dulu itu gak ada jadi ya lumayan banyak power nya jadi ya otomatis karena buat nge drive beda-beda kan gitu kan udah ada bentuknya nih dnb ya gini aja udah ini kalo lu belinya tanpa power ya udah gini aja nah tapi mas kalo punya dnb itu maintenance nya susah gak sih? hmm kalo maintenance enggak sih normal sih sama-sama kayak speaker lainnya ada jatoh lain gak? ada kita tiap sebulan tuh pasti ada jadwal jadi di kantor tuh kita selalu bagi kita punya ada kepala-kepalanya oke jadi ada yang untuk PA system ada yang ngecek konsol ngecek perkabelan ngecek apa namanya mic mic wireless system gitu jadi jadi memang perbagian itu dalam seminggu itu itu kegiatan kita di kantor gitu pada saat mereka gak ngejob mereka punya tanggung jawab asing-masing tanggung jawab asing-masing gitu itu ada banyaknya coba kita langsung ke dalam aja boleh 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 ini kebetulan anak-anak lagi ngeceknya speaker sih gitu tapi sebelum kita ke dalam coba kita mau ini area loading kita ini ngapain mas nah ini dia ini salah satu kegiatannya tim people sendiri ya ini sebelum barang nantinya akan diberangkatkan ya mas ya iya untuk kebutuhan event sebenarnya ada event dan gak ada event kita selalu cek sih jadi lagi di cekin semuanya intinya supaya aman jangan capek lah di lapangan gitu jangan capek lagi di cekin aja semuanya tuh ya berniatan sibuk aja sebetulnya sih oke kita masuk ke dalam ya jadi ngomong-ngomong budangnya emang lagi agak berantakan karena emang V plus ini laku banget di pasar amin sehari bisa kayak keluar amin amin ini kurang lebih gudang kita ini beberapa barang yang paling berat kita taruhnya di depan oke ini ada J sub ya mas ya ini ada J sub terus ada sebelahnya ada B2 sub J sub punya berapa mas? J sub ada kurang lebih 12 ya J sub punya 12 ya kalau J top nya? J top nya kurang lebih ada 12 ya 12 itu ada sama 8 dan 12 iya 8 doang kita kebetulan punya 8 doang gitu baru di Ndore nih bos di Ndore nih lu lihat powernya tuh kebetulan baru dateng nih sarung sub nya kita baru renov baru disarungin iya jadi sarungnya makanya sarungnya banyak yang lagi gak ada karena sarungnya kita baru pesen juga iya sih ini ini area speaker ini B2 nih ini B2 B2 sub area floor monitor tuh biasanya masuk ke area sebelah sana ke ujung sana terus di area ini nanti ada konsol-konsol nah ini tempat penyimpanan buat microphone dan lain-lain boleh mas Mas? boleh 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 nyari lampu jadi barang-barang kecil kita juga ada simpan disini semua terus kabelannya dibagi ini nih subsnake system subsnake terlalu banget nih punya banyak kebetulan memang gudang kita yang lama tuh sebenarnya lebih gede daripada ini jadi kemarin pandemi kita udah lah kita mulai bangun jadi ini masih dalam tahap renovasi dan pengembangan lah makanya masih agak berantakan juga tapi Mas sebetulnya kalau selain di NBing P Plus tuh punya speaker lain juga gak sih? punya kita punya Dynacord kita punya EVP Dynacord kita masih ada masih dipakai sekali-sekali tapi udah mulai jarang Electro Voice kita punya terus HK Audio juga kita ada HK Audio kita juga ada terus Audio Center juga kita ada lumayan yang tipe apa? VHL nya sama KLA VHLA sama KLA itu punya KLA 2x10 yang KLA nya 12 single waktu pas disinkronis dia ada tuh yang di iya iya betul nah itu kita lumayan banyak sih brand lain juga kita lumayan banyak kayak salah contohnya karena kita kerjanya kan tipenya beda-beda ya ada yang dari small event sampai skala gede gitu ini ini EVPED ya? EVPED buat apa Mas? ada 40 ada event-event yang pake EVPED pas kapan? ekshibition oh ekshibition mempok-mempok iya ini kondisinya belum dicat lagi soalnya nanti biasanya customize gitu kalau mau event ada skaminta hitam ada skaminta putih tempelin lagi hitam kan? iya iya kita cat lagi ulang semua segala macam luar biasa tergantung request ini perkabelan ya ini ada 2 banyak banget banyak banget perkabelan tapi memang ya itu karena kondisinya kita juga masih momen pindah lah ya kesini jadi masih coba dibenahin semuanya oke untuk wirelessnya Mas disini sebenernya Pplus tuh punya apa aja wireless? wireless system tuh kita ada Sennheiser ada yang paling banyak sih Sennheiser 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 system dari yang 500 300 sama 100 oke terus sure juga kita ada apa namanya tapi gak terlalu banyak banyak sih lumayan juga tapi intinya 2 itu lah yang paling banyak kita juga ada Mi Pro yang seri 7 ya yang seri 7 sure kita seri WLX kalau gak salah yang ada terus ini rata-rata kita pakai Sennheiser ini monitor ini rata-rata tapi yang penting sih sebenarnya dilengkapin dengan combiner sama carder distribution IEM punya IEM itu ya itu Sennheiser si maksudnya personal? IEM personal monitor oh IEM personal monitor kita punya aviom aviom system aviom system tuh justru lumayan sih sering kepakai juga ya karena kan banyak orkestra suka pakai gitu-gitu sering keluar itu barangnya iya kita malah sampai punya ini nya junction nya jadi IO rack nya masih ada ada 44 jadi buat input-output bisa 64 bisa dipakai buat stagebox kadang-kadang bisa juga kalau misalkan lagi perlu-perlu buat distribution-distribution gitu ini memang banyak banget sampai banyak ada barang-barang lama juga semua kumpul di sini ya iya sebagian ada di sini sebagian masih ada di gudang tempat lain juga tapi barang-barang lama-lamanya PPP Plus itu maksudnya ada yang di trade second gitu gak sih? atau mungkin semua udah kondisinya udah gak bisa bekerja lagi? ada barang yang masih kita simpen maksudnya yang memang kita pengen aja masih punya barang itu buat antik-antik aja kayak mixer soundtrack kita gitu terus atau Yamaha One V yang jaman-jaman itu terus apa namanya kebanyakan sih justru mixer-mixer lah ya kalau speaker mungkin kalau yang lama justru malah gak ada yang lama-lama banget kayak Dynacore juga tinggal setengahnya kita sekarang udah dijual dilempar ke orang lagi terus kalau mixer ya mungkin kalau mixer yang medium biasanya kita jual sih gitu kalau yang jadi kita ganti replace sama yang baru gitu biasanya intinya per 10 tahun mungkin ya ada per 10 tahun? kalau sampai ke mixer itu mungkin per 10 tahun kalau kalau queue-nya apa? kalau queue itu masalahnya masih jalan mas itu ya jadi bisa masalahnya itu mereka bikinnya terlalu long lasting jadi kelamaan tuh barang itu dia kan kadang prinsipul juga bingung sih jadi Dynb itu sebenernya ada agak blunder sih sebetulnya bikin barang terlalu awet jadinya orang iya kemungkinan untuk beli lagi ngulang dari awal beli dari nol iya 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 kalau gagal satu tinggal colok dan nariknya sekalian terus juga kelindung karena kadang-kadang ada kabel lighting ada kabel macem-macem gitu jadi memang buat perlindungan juga sih sekalian area belakang sana tuh isinya backline semua backline ada apa aja mas? backline menghalisnya lumayan banyak sih ya ada stand-stand semua semacam yang familiar-familiar kayak Roland, JC kalau DRAM kita sih ada DW, ada Collector Series, kita ada dua kalau nggak salah ya Collector Series ada Pearl, Yamaha juga ada kemarin TAMA baru dateng ada DRAM TAMA, distributer pindah tangan? enggak sih kebetulan ada rental yang jual, kita beli karena itu juga momentum kemarin tuh, tempat distributer pindah tuh, di sale lah mereka tapi DRAM kita ngikutin ini sih permintaan, jadi ya riders lah kalau backline berdasarkan sih berdasarkan riders ya sama lah kayak mungkin di rentawanya juga pasti ada RD, pasti ada KC550, terus ada apa namanya GCM, Motorola Nyostorus, paling sih kayak gitu-gitu, amplibus jika kita lengkapin Ampeg sama GK, kebetulan kedua itu sama kita masih punya banyak, terus saya lihat dari era dulu, kalau dulu kan banyak request-nya kan, dulu kita masih banyak, dan itu Mark Bass? gue lupa, Mark IV kalau nggak salah, Mark IV, ada banyak sih, ada yang combo, ada yang dua, terus ada Twitter-nya, ada head amp-nya, AH400, yang head amp-nya ya masih, terus ada Fender juga, Fender Devil, Fender, kalau buat ampli gitar sih, Fender, Fender, Marshal, Fender Devil, Fender, sampai gitar-gitarnya juga ada sih sebenarnya oh, sampai saya, maksudnya alat instrument itu tapi biasanya sih, gitar dan bass itu kita nggak sewain sih, itu lebih kepada kita simpen oh, kayaknya komplimen aja ya, kalau nggak sih, nggak pernah kita kasih komplimen, jadi, karena berbaik hati kan kebetulan Krishna waktu itu juga koleksi kan, si partner aku itu koleksi jadi dia, apa namanya, ya ada beberapa, beberapa bass, gitar, segala macem tadi ngomong-ngomong punya HK Mas, HK-nya ada berapa banyak Mas, berarti? HK kita punya 16 ya, 16 atau 14 lalu HK punya 16? 16, semua yang seri 15xd sama 18, buat sub-nya ada jadi, buat floor monitor, EV yang ZLX juga kita banyak oh iya? ada berapa banyak, sampai 80? nggak sih iya, sekitar kurang lebih, hampir 40 lalu hampir 40 lalu hampir 40 lalu, kalau yang si, apa namanya floor monitor yang lain, paling itu M4 oh, M4, M4 ada berapa? M4 ada 8 M4 ada 8, tadi T? nah, T kita ada full range-nya 16, kita sub-nya ada 8 karena, si T ini, enak sih, makanya bisa buat point source, bisa buat ray juga jadi, konfigurasinya multifungsi gitu fleksibel banget fleksibel banget fleksibel banget, mau dibawa apaan aja iya, gas aja dia mau udah pokoknya betul ini, barangnya banyak yang tertutup, tapi kalau kita lihat di sini nah, di sini, itu dia tuh udah enak korte tuh nah, itu udah enak korte tuh nah, itu udah enak, masih ada hahaha ini tapi, ini sebutlah harta karun mas karena, sekarang itu kan apa namanya speakernya dynacord, sudah dibuat jadi EV semua powernya EV, sudah dibuat jadi dynacord semua iya, betul jadi, biar orang yang hari ini, biar fokus lu, EV ya speaker aja dynacord itu power aja bener-bener tapi, ini kalau dijual, baik kamu nada loh oh iya iya ya ntar, tinggal hubungin di bawah ini wah, salah nah, itu dia hahaha masih ada tapi, kalau di Piplus, juga ada nggak servicenya Piplus untuk barang-barang Piplus sendiri ada sebelum ke distributor ya kita ada sih kalau maintenance-maintenance ringan biasanya sih di handle sendiri pergantian parts mungkin kalau kayak speakernya tapi kita jarang sih kayak apa namanya apa ya istilahnya intinya ganti komponen kalau ganti komponen kita bisa ngerjanya sendiri tapi, kalau misalnya udah berat gitu ya yang harus ke apa namanya sampai ke motherboard atau apa gitu ya urusan yang pasti distributor sih tapi, kalau yang sendiri-sendiri kita kayak maintenance kayak stand mic, apa segala macem kita service sendiri Piplus pernah nggak sih kekurangan kabel lain gitu? pernah, pernah pasti pernah semua rental pasti pernah aku yakin pernah kalau sekarang mungkin karena udah dihitung mungkin nggak tapi, pada saat kita lagi main keluar kota ketuhan ada lebih mungkin itu ada kejadian oh iya terduga lah itu iya karena memang jujur kabel investasi paling gede sih kalau di audio ya maksudnya dengan barang yang istilahnya mungkin orang nggak ngitung betul-betul tapi investasi kabel itu besar banget sih kalau palsu kalau palsu mungkin insyaallah nggak ada ya insyaallah nggak ada itu bisa kita buktikan ini ini yang pasif tau saya ini ZX1 ini ZX1 pasif ini aktif sorry ini aktif kita ada yang pasif ada yang aktif ZX1 ini juga lumayan banyak karena ini buat maksudnya wages untuk di apa namanya tuh jujur kita pakai buat wages hampir nggak pernah jadi lebih buat jadi buat monitor si mixer wages untuk mixer mungkin kalau kondisinya eventnya agak unik-unik ya tapi kalau kalau ini kebanyakan sih dipakainya buat distribution distribution speaker jadi kalau misalkan kita lagi perlu buat apa area delay yang kecil-kecil kan Pplus juga ngerjain wedding kadang-kadang oh Pplus ngerjain wedding kita ngerjain hampir semuanya sih sebenarnya maksudnya ke kelasnya Pplus masih ngerjain wedding mas loh enggak justru kita tuh menurut kita start tuh dari sana malah ya itu salah satu starting point kita juga dan dan kita juga kita juga apa namanya memang paling banyak eventnya kelasnya di corporate yang 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 terus ada gitu ya yang menurut kita gitu gitu ini mixer nih ini mixer HD yang baru ini kayaknya barang mau di maintenance ini Heritage D Heritage D oke sebentar line up mixernya Pplus ada apa aja line up mixer kita ada Heritage D berapa 1 terus ada 1 terus ada Pro 2 ada Pro Series Pro 2 kita ada 2 Pro 2 Pro 2 C1 Pro 1 Pro 1 Pro 1 kita ada 1 terus kita ada VI 3000 ada VI 2000 ada terus kita ada Yamaha CL ada Yamaha QL juga ada M32 Presonus kita masih ada studio live studio live studio live Midas juga ada yang M32 M32 ada banyak gak ada 2 eh 3 ada 3 13 oke R32 R ada R32 R ada R15 oke Alan Head Alan Head kita gak punya nantinya akan segera datang disini mixer Tascam yang baru sonic Q16 sama sonic Q4 katakan amin Mas tau gak sih kalau misalkan Tascam ada mixer digital baru belum belum tau nanti berarti ikut loncengnya ya boleh buat nanti yang belum tau Tascam punya mixer digital baru tonton ini nanti oke nanti mungkin boleh lagi sibuk Malik iya lagi lagi sibuk demo ini boleh tinggal kirim aja kita akan datangkan kesini biar dicoba-coba boleh boleh tonton terlaku lima hahaha oh ini ada TX ini punya EV nih iya punya EV ada ada berapa mas enggak ini kalau gak salah cuma ada dua buat nyobain oh ini dia ini ada sub lagi iya ini Q sub ini sebagian tapi ini bisa di fly ya dia bisa di fly bisa di fly digabungin sama Q1 bisa di fly iya tapi kalau buat di grow stack gitu itu justru justru apa namanya kenapa kita dulu pilih Q1 karena dia bisa di grow stack bisa di fly dan di grow stack nya juga simple cepet kerjanya gitu jadi masangnya rinci nya gak set up nya gak susah lah gitu wow ini ada pertanyaan nih kan D12 itu dua output oke D12 itu dua output biasanya konfigurasinya ke speaker line array mainnya satu output berapa ngeling kita rata-rata speaker semua mainnya di 4 ohm 4 ohm berarti ngeling nya 2 ngeling nya 2 kecuali kayak j itu berarti j sub j sub kan bisa di link iya kalau j sub bisa di link kalau j8 1 amp dua speaker kan betul tetap di 4 ohm dia link kalau Q satu power kita bisa buat speaker j sih emang kalau ya enak kalau pakai di 80 dia satu power bisa 4 iya bisa 4 intinya kita nyari aman sih aman buat di powernya aman buat di speaker nya tapi lagi juga require mana dari DnB juga kalau buat yang Q iya kalau yang T dia bisa sampai link tiga kalau nggak salah tiga paling empat karena dia 16 ohm 16 ohm betul jadi bisa main 2 koma ya cuman jarang sih kita lakuin ngeri-ngeri sedap juga sih iya kerjanya ekstra kan dua-duanya ya betul betul matanya tinggi banget oke apalagi yang kita akan gerebek di tempat ini coba kita kesini dulu mas tapi pertanyaannya kenapa dikasih line-line kuning gini mas jadi ini sebenarnya jalur jalur untuk akses orang oke jadi yang abu-abu tuh dia buat barang gitu oh yang abu-abu buat barang pokoknya yang kuning ini buat akses orang jalan akses orang jalan ini kebetulan barangnya lagi berantakan jadi ya ini lagi ketutupan tapi intinya sih kita coba pisahin ada jalur kuning area barang lewat kalau tadi lihat dari sana kuningnya nyambung sampai ke area loading kita berarti ini ada bagian-bagiannya dong maksudnya naruh sub juga gak boleh sembarangan dong ada sebenarnya ini ada marking bukan markingnya sih jadi dari desain awalnya speaker itu dibagi yang berat itu di area depan yang sebagian di belakang terus ada speaker-speaker monitor yang kecil di area sebelah kiri terus ada backline di area belakang tadi karena nanti rencananya kan memang mau dinaikin ke atas cuman belum saat ini terus area microphone yang kecil-kecil sama kabel-kabel dan perintiran yang kecil-kecil semua masuk ke area gudang dalam gitu terus barang yang lagi gak dipakai juga kita taruh di satu gudang lagi tempat lain yang bener-bener masih di sana lah gitu tapi kedepannya mimpinya Pplus ini akan nambah barang apa atau mungkin ada yang sedang diidam-idamkan pengen punya atau mungkin pengen punya karena ada projectnya nambah apa gitu kita sih ya itu balik lagi kita sih selalu coba lihat sesuai kebutuhan ya memang kalau sekarang mungkin ya sistem apa namanya di medium kita udah cukup banyak kalau menurut saya sih udah cukup banyak cuman kalau yang sistem gede mungkin itu bisa diekspan ya terus ya baik J nya atau mungkin speaker baru atau mungkin ya belum tahu ya atau mungkin atau mungkin di lini yang bawahnya kita coba lengkapin juga intinya sih kita selalu lihat kebutuhan sih project plan setahun dua tahun ke depan itu apa nah itu yang mulai pelan-pelan kita lengkapin kayak apa mulai power udah mesti mulai ganti atau oh iya oh iya masih sehat kali ini masih sehat sih ya alhamdulillah sih ya karena memang ada beberapa ada beberapa yang di 12 nya yang karena kita belikan gak sekaligus mas jadi ada yang beli pertama terus beli kedua beli ketiga gitu jadi ngomong-ngomong kenapa ssr di mana oh iya tuh ya itulah pertemanan pertemanan ini namanya menandakan bahwa piplus dengan sumber ya tuh hubungan kerjasamanya hubungan kerjasamanya hubungan kerjasamanya sudah kita kelihatan semua karena selebihnya ada di gudang satunya ya mas ya jadi untuk mengeksplore semuanya agak terbatas tapi yang pastinya di piplus ini memang banyak banget sepikir-sepikir yang lebih keluar yang lebih sering keluar untuk event-event besar seperti dnb seperti dnb lalu untuk middle kebawahnya tadi juga ada ada audio center juga ada juga ini yang kelihatan hanya sedikit sebetulnya kesini sebenarnya ini gimmick jadi mereka gak mau kelihatan sebagian terbesar sebetulnya jadi mas coba kesini aja saya gak mau kesana takutnya orang terlalu oke 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 aja sih karena kalau bisa disini kan oh simpel ya piplus ya wah kayaknya rendah hati sekali sederhana enggak gitu sederhana kok tapi ngomong-ngomong piplus ada lighting gak mas? enggak enggak kita selalu fokusnya sama audio aja dari dulu kita selalu fokusnya audio aja berarti gak main ke yang lainnya LED enggak kita gak main ke tempat yang lain enggak enggak kayak udah punya ranah masing-masing lah ya dan jadi kita senangnya memang di audio jadi ya kita kebetulan fokusnya disitu gitu jadi kalau ke piplus jangan nanya ya mas bisa bisa apa aja ternyata apa aja apa aja yang mau disewa dateng ke piplus pokoknya dateng aja dateng aja ada gak ada 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 semua ada mas thank you banget udah nemu ini gerebeknya ini sedikit video gerebek dari nental piplus ini nanti kalau ada kesempatan lagi boleh dong mas kita yang apinya atau mungkin waktu pas nanti setelah nanti mungkin kalau memang waktunya cukup nanti kita karena yang dekat ada konser malik ya mas ya konser malik konser malik kalau memang tidak berhalangan kita akan gerebek sistemnya karena wow itu belum bisa diceritakan speknya disini nanti kita akan cek di venue seperti apa sistem yang digunakan untuk konser tunggalnya malik mas Rizky thank you banget untuk waktunya thank you banget sudah ditemenin sudah ngobrol sudah sharing nantinya juga kita masih ada satu konten lagi mas ya gerebek ya mas ya boleh bisa dong 13 boleh nanti kita akan datang ke sana kita akan gerebek juga dan untuk netizen semua kita masih menunggu banget nih dari netizen semua rekomendasinya kenapa Cak Dodot gak jadi tayang karena memang Cak Dodot kebetulan berhalangan pada saat itu oke bagi netizen semua yang nanya kok ramayana belum didatengin sebetulnya kita sudah ingin datang tapi berhubung Abah Suudnya recovery karena beliau juga baru beres operasi ya operasi ya kita doakan semoga Abah Suud sehat selalu nantinya kita akan ngobrol dengan beliau dan untuk para rakan-rakan rental semua bagi yang rentalnya ingin kita gerebek juga seperti ini boleh banget langsung aja hubungi nomor ProMedia atau langsung follow di ProMedia ada resolution jadi tunggu aja disitu karena nantinya akan banyak banyak konten-konten menarik untuk teman-teman semua juga jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya P Plus ada ya? ada udah pasti ada lah masa ada ya? orang gua udah follow dia udah gila-gila guys oke langsung aja follow Instagramnya P Plus dan follow juga Instagram Mas Rizky nama Instagram apa Mas? kalau saya Rizky Rizky underscore poh nah itu dia kalau P Plusnya at P Plus P Plus Indonesia kalau nggak salah P Plus Audio Indonesia nah jadi nanti untuk semua netizen semua ada yang Mas saya mau bikin event Mas saya mau nikah Mas saya mau apalah segala macem langsung aja hubungi Mas Rizky disana saya udah titip visor hahaha nggak 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 oke netizen semua tunggu konten-konten berani selanjutnya bangun i i i i i you better.